Di awal tahun kemarin, Persik Kediri telah mengumumkan pemilik baru. Persik Mania wajib tahu. Stadion Brawijaya masih ditutup. Persik Kediri terpaksa latihan di luar. Berikut ini ulasannya setelah yang opening. Berikut ini ulasannya terbaru seputar Persik Kediri. Siapa nama pemilik Persik Kediri? Persik Mania wajib tahu. Pemilik Persik Kediri telah diumumkan ke publik. Tim berjuluk Macan Putih ini, pertama kalinya berada di bawah arahan pengurus baru, jelang pembukaan kompetisi Liga 1 nanti. Persik Kediri merupakan salah satu tim sepak bola, yang pernah merasakan gelar juara Liga tertinggi sebanyak dua kali. Kini, Persik Kediri masih mempertahankan eksistensinya, dikancah sepak bola tanah air, dengan menjadi kontestan Liga 1, untuk musim 2023 mendatang. Walaupun pernah mengalami masalah internal, manajemen Persik Kediri kini mulai berbenah. Dengan pembenahan ini, diharapkan ada perbaikan menyeluruh dari manajemen tim, yang dapat memajukan prestasi klub kebanggaan kota Kediri ini. Ada pun salah satu sektor yang mengalami perubahan, adalah kepengurusan klub, mulai dari direktur, hingga presiden klub. Untuk mengetahui siapa pemilik Persik Kediri, berikut ini kami ulas, berdasarkan sumber dari info sport, kumparan.com. Dikutip dari situs resmi Liga 1, Persik Kediri dimiliki oleh seorang politisi muda, yakni Abdul Hakim Bafagi. Selain menjadi pemilik Persik Kediri, ia juga diketahui sebagai anggota DPR RI, dari Dapil Jawa Timur 8. Walaupun begitu, Abdul Hakim Bafagi, bukanlah pemilik tunggal dari Persik Kediri. Sistem kepemilikan klub Persik Kediri, didasarkan atas kepemilikan saham, yang dimiliki oleh para stakeholder. Pada akhir Februari lalu, Persik Kediri mengumumkan perubahan kepemilikan saham. Saham mayoritas yang awalnya dimiliki PT Kediri Jajati Perkasa, kini berubah menjadi milik PT Astra Asia Global. Yang sekaligus menunjuk Rawindra Aditya, sebagai direktur utama. Sementara itu, manajemen Persik Kediri juga menunjuk presiden klub baru, yang kini dijabat oleh Gading Martin. Stadion Brawijaya masih tutup Persik Latihan di luar. Dilansir dari radar Kediri, Stadion Brawijaya masih belum bisa digunakan untuk latihan. Hal ini karena proses renovasi, terutama menyangkut lapangan rumput yang belum juga tuntas. Prosesnya diperkirakan masih perlu beberapa minggu lagi, sebelum lapangan benar-benar layak digunakan. Dikonfirmasi terkait hal ini, Tri Widodo, penanggung jawab perbaikan Stadion Brawijaya, mengatakan bahwa proses perbaikan terus berjalan. Awalnya memang luar lapangan dulu. Tapi saat ini sudah masuk di dalam lapangan ujarnya. Widodo mengatakan, tentu renovasi ini butuh waktu. Namun setidaknya beberapa minggu lagi, pekerjaan perbaikan ini akan kelar. Ditargetkan sebelum Liga 1 bergulir. Perkiraannya pertengahan Juli ini sudah selesai. Ini PR kami sebelum Liga mulai. Makanya terus kami kerjakan, bebernya. Selain beberapa titik perbaikan, seperti lampu dan ruang ganti pemain, yang paling mendesak menurut Widodo adalah soal lapangan. Dia mengatakan lapangan diratakan agar tidak lagi bergelombang. Karenanya, selain pemotongan rumput, lapangan juga akan diurup dengan pasir. Dengan alasan perbaikan Stadion Brawijaya, Persik Kediri harus menjalani Tisi di Jakarta, bulan lalu. Persik memilih berlatih di Ibu Kota, karena lapangan yang tidak bisa dipakai. Bahkan, sejak Tisi hingga kini, Persik belum sekalipun berlatih, di Stadion Kebanggaan Warga Kediri ini. Skuad Macan Kuti akhirnya memilih berlatih di lapangan Wali Barokah, di Kelurahan Rejo Mulyo. Dengan kondisi abis diguyur hujan deras, pemain Persik berlatih serius, dibawah asuhan Coach Javier Roca. Bahkan, Persik Kediri diisukan akan menyewa Stadion Wilis Kota Madiun, sebagai home base, jika Stadion Brawijaya masih belum merampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!